kemampuan memimpin itu ya.. skill tidak harus ngomong game biasanya pelari maraton itu kakinya panjang-panjang biasanya perenang yang hebat itu kakinya pendek-pendek apakah kamu bisa kakinya pendek berlatih jadi pelari maraton? bisa! tidak ada pemimpin yang memproduksi tidak ada pemimpin yang memproduksi yang paling perlu diinvestasi sekarang adalah pendidikan kesehatan oke selanjutnya sebenarnya karena tidak karena menilang 2024 tapi kosa kata pemimpin itu selalu tidak pernah hilang dari trending topic pemimpin itu sebenarnya apa kabar? pemimpin kuih kan kita pasti bayangannya ke ranah politik ya presiden, lurah ketua partai, pemimpin nah terus itu sebenarnya ada kalau di Indonesia korelasinya erat tidak dengan leadership itu saja itu saja aku secara KBBI sudah ngecek pemimpin apa ya aku lihat apa ya aku tidak tahu tapi coba kita breakdown dengan limited pengetahuan yang kita ketahui yang leadership kan pemimpin yang di depan bisa posisionnya patron yang kita contohkan kalau pada konteks sosial kalau misalnya kita ngomong leadership tanpa embel-embel misalnya pemimpin teknologi pemimpin ekonomi pemimpin ada spesifik ranahnya kalau kita ngomong open sebelum ada struktur struktur buatan manusia yang namanya pemerintahan atau struktur burokrasi entah whatever apakah kamu pakai kerajaan kek mau apapun dalam satu kumpulan pasti ada pemimpin yang diikuti oleh orang lain nah diikuti orang lain jadi entah keputusannya entah ideanya dan seterusnya dianggap dia lebih kompeten misalnya gitu atau pokoknya dia pantas aku manut karokwe kan gitu ya itu syarat terjadinya salah satu syarat terjadinya kestabilan dalam kumpulan ada pemimpin yang di patron lah patron lase ini ide-ide yang punya kalimat terakhir nah pemimpin ini kemudian ada yang diikuti ada yang mengikuti bedanya kan pemimpin yang dipimpin kan selalu ada posisi ada dua posisi yang itu mungkin kalau dulu belum ada konsekuensi untuk mengikuti atau tidak mengikuti seorang pemimpin sehingga terjadinya lebih natural iya maksudnya kumpulan lima orang tidak ada undang-undang yang mewajibkanmu patuh sama presiden oke sama pemimpin kumpulan itu jadi aku dengan rela karena kamu yang paling tahu rematerala mengikuti dan seterusnya Dengan kesadaran pribadi Tidak ada kewajiban positif tau maksudnya Kewajiban baku gitu tau Gak ada rule yang menghasilkan konsekuensi Yang disebut hukum itu tadi Tetapi nanti sama institusi nih Kamu setuju gak setuju Seneng gak seneng mengikuti Seperti pegawai kepada manajernya Manager kepada pimpinan Dan seterusnya ada Dan ada structure seperti itu yang harus diikuti Dengan kalau tidak mengikuti terjadi konsekuensi Konsekuensi yang disepakati bersama seharusnya Bedanya paling kuit tau Kalau leadership arahnya Lebih kepada sebuah kepemimpinan Yang diakui masyarakat tanpa ada Tekanan hukum dalam tanda petik lah Ada gak misalnya Pemimpin itu bisa Terjadi secara natural aklamasi Bisa Mengajukan diri sebagai Mengajukan diri sebagai pemimpin Tapi leadership itu Tidak mungkin Mengajukan diri sebagai leader Tapi aklamasi Itu nuans-nuans sih Itu nuans-nuans Karena gue ngomong leader Ketika dia jadi posisi leader jadi pemimpin juga bisa masuk Leadership loh yang tanyakan leadership Kemampuan memimpin Kemampuan memimpin Enggak-enggak skill Berarti bisa diasah gak? Bisa Tapi seperti semua hal yang diasah Juga tergantung fisiologi Tidak ada gantung fisiologi Tidak ada gantung fisiologi Saya ingin Tidak bisa dibantah Tidak bisa dibeli Aku tadi baca di KPBI Fungsi pemimpin itu Memimpin Mengetuai Terus ada fungsi Pemimpin itu harus punya fungsi melatih Ini aku lagi ngerti Menarik sama lalat Binar lagi Indonesia kok Tidak ada pemimpin yang memproduksi Tidak ada pemimpin yang memproduksi Contoh gini Apakah pemimpin pabrik mengikut membuat Yang dihasilkan oleh pabrik Pabrik motor Pemimpinnya ikut bikin motor gak? Tidak Tidak mengikuti output Tidak ikut terlibat langsung dalam outputnya itu Jadi seharusnya Kenapa ngomong melatih itu tadi Sebelum melatih menurut saya Nomor satu melayani Karena output dari pabrik itu adalah Motor Jadi nomor satu adalah motornya terjadi bagus nih Pemimpinnya bukan dipat Nomor satu kesadaran pemimpinnya adalah Melayani para yang memproduksi ini Untuk bisa menghasilkan karya terbaik Bahwa kemudian dia dipatuhi Itu dipatuhi pada Pada level abstraktir tertentu Level abstraktir misalnya ada Yang memproduksi di bagian A, bagian B, bagian C Bagian B nya macet Oke Ada satu orang gak beres tak pecat ganti orang lain Dia melihat pada skala yang lebih besar nih Untuk melayani A dan C Agar tidak terganggu oleh B Etosnya kan gitu bukan etos Bukan etos menguasai orang lain menurut saya Objektifnya dimana nih Alputnya dimana Etosnya membaraskan masalah ya Etosnya membaraskan masalah Dan punya kesadaran bahwa dia itu pelayan Pemimpin ini pelayan Itu 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 bukan Bukan jargon atau klise Bukan klise Memang fundamentalnya gitu Kamu gak ikut produksi apa-apa Kamu penonton Jendral Itu gak ikut perang loh Dia berdiri di atas bukit Atau tempat yang lebih tinggi Dia ngatur semuanya Yang perang ya pasukannya Dia melayani pasukannya Gimana cara melayani Mempersiapkan pedang yang tajam Mempersiapkan strategi Mempersiapkan baju zirahnya Itu tanggung jawab pemimpinnya Dia connect sama logistiknya Untuk menyediakan Yang perang nanti dia Ya dia manage di atas Memang pekerjaan yang tidak mudah Tapi bukan berarti kamu punya kuasa Terhadap manusia Ketika kamu ngomong manusia Dan objeknya adalah output Kamu melayani manusia tersebut Sehingga menghasilkan output Yang diharapkan bersama Pemimpin itu Harus memastikan semuanya berjalan ya Berarti Misalnya ini ada Roda-roda kecil dalam Gak mudah Gak mudah loh Dari pemimpin ini juga Karena gini Aku misalnya nyala nih padahal Misalnya gini Pemimpin Pedati Itu dia harus mengontrol Kuda Tiga Misalnya Sekarang gini Ada kuda yang larinya sangat kencang Kamu dia dirim Kudanya pasti teriak-teriak Loh aku tuh pengen cepat sampai Kapasitas itu rasmi ini Kapasitas itu gak cuma segini aja Ini harus digas ini Tapi mimpin gini Kalau kamu lari duluan Ini yang lambat ini Gak bisa ngejer Jempali ini yang namanya Apa Gerobaknya Gerobaknya akan terbalik nih Karena gak seimbang nih Nah kadang-kadang memang bukan jalan yang tercepat Tapi jalan paling safe Paling optimal Dan ini kadang-kadang para kuda Tidak memahami juga nih Bahwa ada kompleksitas yang lebih tinggi Daripada Hanya secepat mungkin Sampai kan gitu Nah ini Ini sehingga aku Ya banyak problem lah Ngomong karena Wah Karena multifaset tuh Ya problem ya Ngomong karena aku Ya problem Artinya menjadi Warga negara itu Memang Berat ya Makanya kan Ketika aku ditakoni Sebuah objek Menurutmu ini gimana Aku lebih memilih Data Misalnya kemarin Gimana pendapatmu tentang Covid Apa Respon pemerintah tentang Covid Oke Kalau dari sudut pandang Ku Sebagai Orang Ya Ada kecurangan disana Ada gak keadilan disini Ada gini Oke lah Aku ya rodok gak seneng juga lah Gak jelas gak ada konsistensi Atau gimana gitu Tapi Saya tidak bisa menilai itu sebagai Penilaian yang valid Kenapa? Karena saya tidak punya set informasi Seperti yang dimiliki oleh pemerintah nih Saya tidak punya Tidak memandang dari atas bukit Tidak memandang dari atas bukit Posisinya kan gitu Yang dipikir kan Tidak hanya Urusan Pandemi ini Iya Ada urusan kestabilan ekonomi Ada urusan Hubungan sama luar negeri Ada deal yang sudah berjalan seperti apa Bahwa kemudian di tengah jalan Ada perang kepentingan sendiri Gimana dan seterusnya Itu kompleksitas yang saya tidak pahami Sehingga saya tidak mampu Untuk menjawab secara valid Apakah yang dilakukan pemerintah itu Yang paling optimal Jadi Harus berani mengakui juga Kalau memang posisinya tidak Kalau dari sudut pandangku Aku ketika awal pandemi Saya tidak usulan Kilo handle-nya seperti ini Dari limitasi pengetahuan yang saya miliki Waktu itu Enggak simulasi juga Ini harap lockdown Misalnya Kalau lockdown Misalnya salah satu yang dihitung Kalau lockdown pakai simulasi Itu kalau bocor Ini datanya bisa salah Tapi kalau dia bocor 4% Itu efektivitasnya bisa turun sampai 60% 5% bocor sekitar itu Nah oke Bisa mengibatkan turun Efektivitasnya turun 60% Oke terus Lockdownnya turun Terus di cross-reference sama ini Kalau dalam satu kampung Berapa sih orang yang butuh Pas harus keluar Tidak bisa di lockdown tanpa di support Oke berarti Kita lihat angka kemiskinan Angka kemiskinan sekitar 9, berapa persen Berarti mereka harus keluar Tidak bisa di lockdown Kalau 5% saja nurunin 60% 10% harus keluar ini nurunin berapa persen Tidak efektif nih kalau lockdown caranya gini Ada cara lockdown yang lain nih Lockdown by rule misalnya Lockdown by rule By profesi Oh Kalau Misalnya yang di lockdown adalah Yang Yang dihidupi Yang menghidupi Memang keluar Jadi maksudnya dikondisikan Dijaga Difasilitasi untuk bekerja Perbandingan misalnya Perbandingan waktu itu Pemahaman saya data yang saya kumpulkan Perbandingan Kasur dengan Apa penduduk aja kan 4 banding 10 ribu Kita gak mungkin handle semua itu Oke kita memang bikin zona merah sama zona hijau nih Zona merah memang resiko tinggi Resursisnya semua disediakan untuk itu Ada gedung-gedung yang Apa namanya Gak dipakai Ada universitas gak dipakai Apa Tenaga kesehatan dikumpulin ke situ Dan seterusnya lah Itu justru gak dipakai di Indonesia Tapi ada beberapa negara luar yang pakai strategi itu Ada Ada Sebenarnya India juga pakai Terus Saya ingat dulu Malah apa 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 Menefektifkan Peran Pemimpin agama Oh iya iya Itu juga Waktu itu aku ngitung gitu Ngitung Apa sebenarnya Ngitung aspek sosialnya Karena keluar itu juga harus ada konsepnya Konsep yang bisa memformulasikan Biasanya Para wakil rakyat atau pemimpin-pemimpin Pemimpin keluar atau pemimpin agama Konteksnya Aku masuk ke zona merah ini apa Kita kontekskan sebagai perang Memang kita Memang kita perang Ayo Jadi keluar itu Perang demi keluarga mu Kerang melawan Pandemi Saya takut efeknya Nanti kalau Jadi korban Itu dibawa pulang tidak sebagai pahlawan Malah jadi stigma Ya Kan gitu Kalau udah di framing bahwa Oh ini perang nih Ayo kita bareng-bareng Perang melawan Corona Yang di rumah-di rumah Tak hidupi aku yang keluar perang nih Aku nanggung Nanggung apa sini Resiko Tapi berjuang Kalau mati pahlawan Sehingga tidak ada stigma Ya tapi Dan message itu kan Akan lebih ter-delivery Kalau yang menyampaikan adalah Pemimpin agama Pemimpin agama Piai Nah mungkin mikirnya kurang kompleks Aku mikirnya cuman Pengen memecahkan masalah Ekonomi dan Gimana tetap hidup Melewati pandemi Kan sesimpel itu Waktu itu memang mati pet ya Waktu itu memang gawat Enggak tahu silang sengkarut kepentingan yang lain Ini mungkin terlalu simpel lah ya Pemimpin Ini mau yusperan pemimpin lho Pemimpin agama Pada area masing-masing Sekarang kita Dari atas bukit lagi Misalnya Dulu ini Pakil Tuhan Bisa ngeluk bumi sekaduh Menurutmu Leadership atau fungsi leader Seng paling berpengaruh Terhadap kemajuan peradaban bumi Kui leadership di bidang apa? Kanono Ekonomi misalnya Leadership Leader di bidang ekonomi Atau Penemu-penemu di bidang ekonomi Apa teknologi? Apa leader-leader di bidang Sosial Budaya Apa leader-leader di bidang Kesehatan Apa ini? Seng paling berpengaruh Seng paling berpengaruh Pasti ini nanti ada rantai ya Seng paling berpengaruh Seng paling berpengaruh Nek, kok yang tidak ada timeframe Itu tidak bisa dijawab Maksudnya gini Dalam keadaan perang Pemimpin apa yang paling dibutuhkan? Ya revolusional Kalau dalam keadaan damai Apa yang dibutuhkan? Ya kan beda-beda Ketika ada keadaan Tapi kalau mengomong sekarang Sejak revolusi industri itu kan Masa depan Wih aduh Revolusi industri kejauhan Ada beberapa kali kebutuhan yang berbeda Oh ya Nah aku orang Gini-gini Menurutku yang paling penting Di invest sekarang Ya itu saja Di invest sekarang Di level-level Berarti kita udah bentuk masa depan lagi ya? Ya udah bentuk masa depan Menurutku yang paling perlu di invest sekarang adalah Pendidikan Kesehatan Terdengar klise ya sebenarnya? Terdengar klise? Pendidikan atau kesehatan Lah iya Itu analisi Kita nggak di situ soalnya Biar itu tidak terdengar klise Pendidikan kesehatan Lah iya klise banget Asemena aku jelaskan kita Dari orang Nggak apa-apa Gini-gini Kenapa sebegitu pentingnya Pendidikan kuih Dari kelosone kemajuan peradaban Dan Kenapa Kesehatan juga tidak kalah pentingnya Menyangga Hidup Peradaban ke masa depan Pendidikan kesehatan Sebenarnya ada data Dari Universitas yang memprediksikan Tapi gini Aku tak pakai-pakai frame kuih Cara menjelaskannya Gini Banyak waktu kita Di Dupui Misalnya kita melakukan sesuatu Ada dua area Kita kategorikan dalam dua area Project dan area Project dan area Project dan area Oke sebetannya gitu ya Kita melakukan sesuatu Untuk sebuah project Atau kita melakukan sesuatu Pada sebuah area Beda ini gini Kalau project Itu yang kita lakukan Berhenti ketika projectnya selesai Ada garis finishnya Ada selesainnya Bikin album Kita rekaman Albumnya Mission accomplished Kalau area Itu sesuatu hal yang dilakukan Terus-menerus Tampak ada selesainya Contohnya olahraga Contohnya Jogo kesehatan Mangan Mangan Kan gak ngomong aku Mangan sampai 3 bulan Waret terus mission accomplished Besok gak makan lagi Kan gak mungkin Itu kan area Kesehatan dan pendidikan Ini kan modal Untuk dua hal yang berbeda Kalau kesehatan Itu kan modal Pada area Terus-menerus Kita mengusahakan Kesehatan Gini Untuk mengerjakan project Menyelesaikan project Itu Bagian area Tidak memecahkan masalah langsung Tapi mempengaruhi kemampuan Memecahkan masalah Contohnya Gini Project bikin skripsi Kamu melupakan olahraga Olahraga tidak membantumu Bikin skripsi Betul Tapi kalau olahraga gak kamu lakukan Dan kamu sakit Skripsimu ya gak sampai Oke Oke Paham Oke Itu pentingnya kesehatan Pentingnya pendidikan Adalah kemampuan untuk memecahkan masalah Oke Berarti pendidikan ini Benar-benar Penidikan ini adalah Basic dari Dari semua kemampuan kita Untuk memecahkan masalah Semua hal Iya dong Dengan pendidikan Betul Misalnya gini Pendidikan juga harus merata Dalam tanda betik Memang harus merata Bukan semua orang harus pintar Minimal dia bisa memilih Ide bagus sama ide buruk Kalau ada ide bagus dia bisa menghargai dan ikut mendukung Minimal itulah Indonesia paling 11% yang punya kesempatan kuliah Ya aku bisa gak ngomong Statistiknya aku Kerap ngomong Dan ini apakah bisa 11% ini Ide bagus apapun Kalau yang 89% tidak paham Kita sebagai satu society gak akan juga mengimplement ideas itu Kan Gono Kalau kita tetap menyandarkan pendidikan Pada Mekanisme lawas Tanpa melakukan Inovasi dalam tanda betik Ini pendidikan kompleks Pendidikan Belajar Pendidikan yang paling kita pahami adalah pendidikan Agar kita punya bukti untuk bisa berguna di masyarakat Ijazah Itu yang pendidikan yang kita Standarisasi Yang kita bayangkan sebagai pendidikan Dapat sesuatu yang bisa Berguna di masyarakat Jadi pekerja kayak jadi apa dan seterusnya Padahal pendidikan kan gak cuma itu Dan problem tidak hanya seurusan pekerjaan Jadi pendidikan yukudu lebar nih Informasi Nomor satu bukan orang aktif dididik Tapi informasi yang tersedia untuk siapa yang mau belajar Arahnya kebalik nih Arahnya kebalik Dulu kenapa diaktif seperti itu Karena main waktu hari-harinya tidak untuk belajar Sehingga harus diseret ke tempat belajar nih Jauh dari sumber informasi sehingga harus diseret Dulu kan gini Katakanlah ilmu itu air Sumber air kan gak dimana-mana Makanya bikin sumur sekolahan Bikin sumur sekolahan Bikin sumur sekolahan Orang mendekat nih ke sumur untuk ngambil sumber air Nah sekarang ya pak Sekarang kan bukan Hujan deras nih Kalau mau ngomong informasi hujan deras Dengan internet ya Dengan internet kan hujan deras nih Semua orang bisa belajar nih Cuma ada satu problem lagi Apakah ada proof bukti untuk kamu bisa berguna di masyarakat nih Teknologinya sudah tersedia Kita tahu idenya harus kemana Apa yang harus digeser Masalahnya adalah apakah kita semua paham bahwa itu cukup penting untuk dilakukan sebagai kunci Dan aku ngomong kunci pendidikan dan kesehatan Karena pendidikan adalah kor untuk memecahkan semua masalah turunan Aku setuju Dan kesehatan adalah area yang dibutuh Kamu bisa memecahkan masalah tapi sakit-sakitan juga bisa memecahkan masalah Kan ada Ya enak gampangnya kan kategori Urib kan ya memang dana, tenaga, ilmu Tenaga kita kategoriskan di kesehatan Apa ilmu pada pendidikan Satu lagi dana Dan nanti terus turah-turah semua orang sekarang konsentrasinya ke ekonomi kok Swing pendulum kita terlalu ke dana nih Terlalu ke ekonominya Ke ekonomi Ilusi ekonominya terlalu kuat Penting ekonomi saya nggak, ngomong nggak penting Tapi proporsi Aku setuju banget ibu Pendidikan adalah kor Ilmu Sehingga dibutuhkan untuk memecahkan semua masalah turunan Kan aku susah jelas kaya ini ketika ngomong sembalik Sembalik ya Gue memecahkan masalah apa? Aku mau memecahkan masalah agar orang bisa memecahkan masalah Ini esensi pendidikan itu Itu seperti kamu dulu pernah ngomong Kita Belajar-belajar Belajar untuk belajar Belajar untuk belajar Meta belajar Meta belajar Itu penting Ya tau sama Belajar untuk belajar, belajar otak agar belajar lebih efektif Itu investasi 3 jam, investasi 2 hari untuk seumur hidup Belajar untuk belajar Koceng aku Tak koceng Saya yang gelam tak koceng Ini perlu ditunggu Tak koceng Kita belajar yang lebih efektif Belajar yang lebih efektif Yuk Investasi sekecil itu Tidak apa bang Itu memang nasibmu tau Ide Ide terbuang Hidupmu kan mesti selalu ditompok Di awal-awal itu sudah Mesti kok tekanin pendidikan ya Kemarin kita juga ngomong apa tentang pendidikan Belajar pendidikan ini memang concern kita Alhamdulillah Itu core Aku ya seneng Aku selalu semangat ya Nek ngomongin pendidikan Walaupun aku bukan tenaga pendidikan Pada sudut pandang lain ya Pada sudut pandang lain Aku tulis gini Kenapa pendidikan sangat penting Manusia itu hidup ada 2 realitas Realitas ideas Realitas dan realitas fisik Realitas fisik kita harus ngalami sejak kecil Tapi realitas ideas Tidak semua orang bisa masuk sepenuhnya Dimana jembatan antara realitas ideas Realitas abstrak dan realitas fisik Itu pendidikan jembatannya Kita hidup nih Berapa persen di fisik Berapa persen di abstrak sih Menungso ya Menungso itu bedanya pada keabstraksiannya itu Menungso itu lebih banyak orang punya Abstrak Yang punya ideas dan seterusnya Kalau sedikit yang masuk ke situ Kok berharap fisiknya mau ikut beres Ya Yang penting banget yang jadi pendidikan Jangan dibayangkan pendidikan sebagai Formal hari sekolah ya Ya sekolah itu bagian dari pendidikan Sekolah adalah bagian dari pendidikan Pendidikan adalah Nah aku mendefinisikan pendidikan gini Pendidikan adalah Kesempatan yang terbuka Untuk orang agar bisa mengupgrade dirinya Sekarang dibuka pakai metodologi sekolah Internet membuka Kemungkinan Kemungkinan belajar sendiri itu tadi Mengupgrade dirinya Tetap ada problem dengan kurasi Ada problem dengan hoax Misinformasi dan seterusnya Ya itu problem yang kita sadari Sip Berarti kita tahu next stepnya apa Minimal itu kita mengerti problemnya Ayo nek Dewira mengerti problem Kornya biar Mecah ke masalah Oke Terima kasih